Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian hari ini tetap semangat belajar di rumah dalam keadaan sehat walafia dan ceria Baik anak-anak, karena kita masih di masa pandemi jangan bosan-bosan belajar bersama orang tua kalian ya Oke, hari ini Bofi akan mengajak kalian belajar bersama di pelajaran PKN dengan materi hak dan kewajiban sebagai warga negara Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membacakan Barokal Fatihah yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad Saya Abdul Qadir Jailani, Kiai Hasim Asari dan kepada keluarga besar MI Islamia Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Duryatihi Wa Ahlil Baitil Kirong Ila hadratin Seh Abdul Qadir Jailani Ila hadratin Seh Hasim Asari Ila Mu'aziz Ta'limiyah Kebun Sari Wa Asati Dina Wa Talami Dina Wa Walidina Al-Fatiha A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrohmanirrohim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'ubudu Wa Iyaka Na'ubudu Wa Iyaka Nasta'in Raditubillahi Rabbah Wa Bil-Islami Dina Wa Bi-Muhammadin Nabiya Wa Rasulah Rabbi Sidhni Ilma Warzuqni Fahmah Wajialani Minas Wolihin Amin Kita lanjut dengan membaca sholawat nariyah Allahumma sholhi sholatan Kamilatan wa salim salaman Taman ala Sayyidina Muhammadin Nilladhi Tanhalubihi Al-Uqadu Watanfarijubihi Al-Kurabu Watukodobihi Al-Hawaiju Watuhna'alu bihi Rho'ibu Wa khusnul khawatimi Wa yustazqal ghamamu Bi wajihil karim Wa ala alihi Wa sohbihi Fikullihi Lamhatin wa nafasin Wa nafasim Di adadi Kulli maklumillah Baik anak-anak Sekarang kita Mulai pembelajarannya Sebelum pembelajaran kita mulai Kita harus tahu dulu Apa tujuan pembelajaran kita hari ini Yang pertama adalah Siswa mampu mengidentifikasi Hak sebagai warga negara Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Dan yang kedua Siswa mampu mengidentifikasi Kewajiban sebagai warga negara Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Dan yang ketiga Siswa mampu menerapkan hak dan kewajiban Sebagai warga negara Dengan tepat dan benar Baik kita lanjutkan Hak anak di rumah Kemarin kalian sudah belajar tentang Hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah Sekarang Mbak Evi mengulang sedikit Serta menambahkan hak anak yang ada di masyarakat Hak di rumah adalah Memperoleh makan-makanan yang bergisi Yang kedua Memperoleh kasih sayang dari orang tua Yang ketiga Nyaman saat belajar di rumah Berikutnya adalah Hak di sekolah Hak di sekolah apa saja Yang pertama Memperoleh pengajaran dari guru Yang kedua Bermain saat jam istirahat Dan yang ketiga Belajar dengan nyaman di sekolah Kemudian yang berikutnya adalah Hak di masyarakat Apa saja Yang pertama adalah Bermain di lingkungan yang bersih Kalian berhak bermain di lingkungan yang bersih Yang kedua Ikut serta dalam kerja bakti Dan yang ketiga Memperoleh rasa aman saat bermain Jadi yang ada di lingkungan kalian Yang pertama ada lingkungan rumah Dua lingkungan sekolah Dan satunya lingkungan yang ada di Masyarakat Atau lingkungan pada umumnya Kemudian berikutnya Kita akan belajar Faktor yang mempengaruhi penggunaan hak Yang kedua Di lingkungan rumah Di lingkungan rumah Apa saja Kemampuan ekonomi keluarga Aktivitas orang tua Dan aktivitas lain di rumah Jadi Hak kalian bisa terpenuhi Apabila Misalkan bisa dapat makanan yang layak Atau makanan yang enak-enak Apabila ekonomi keluarga kalian Dalam taraf yang baik-baik saja Akan tetapi Kalau ekonomi keluarga kalian Sedang tidak baik-baik saja Jangan menuntut hak kalian Untuk mendapatkan makanan yang Setelahnya yang mewah Atau yang lebih enak dari biasanya Kemudian aktivitas orang tua Dan aktivitas lain di rumah Ini juga menjadi faktor Tidak seluruhnya Hak bisa terpenuhi Kemudian yang ada di lingkungan sekolah Yaitu waktu belajar Waktu bermain Dan aktivitas lain di sekolah Misalkan Kalian berhak mendapatkan pengajaran dari guru Akan tetapi Kita terbatas di waktu belajar Di luar waktu belajar Hak itu sudah terhapus Misalkan kalian sudah di rumah Kalian sudah bukan mendapatkan hak Pengajaran dari guru Tapi pengajaran dari orang tua Misalkan kalian Kalian mendapatkan hak untuk bermain Bersama teman-teman Akan tetapi Waktu bermain itu ada batasnya Seperti itu ya anak-anak Yang kedua adalah di lingkungan masyarakat Nah di lingkungan masyarakat Kalian akan mendapatkan Seperti tadi Lingkungan yang bersih Apabila kesadaran masyarakat di lingkungan kalian Menjaga 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 kebersihan lingkungan Sangat bagus Ya Dan Kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan Akan hidup tentram Aman Apabila warga masyarakatnya Juga menjaga keamanan di lingkungan tersebut Oke kita lanjutkan sekarang Berikutnya Kewajiban anak Di rumah Di sekolah Dan di masyarakat Kewajiban di rumah apa saja Nah Yang pertama adalah Mematikan televisi setelah kita menonton Merapikan tempat tidur setelah bangun Merapikan mainan setelah bermain Dan menghormati orang tua Serta menjaga kebersihan rumah Jadi jangan hanya berpangku pada hak yang kalian peroleh Akan tetapi Kalian juga harus Memastikan kewajiban kalian terlaksana Kewajiban di sekolah apa? Membaca buku di perpustakaan dengan tenang Memperhatikan guru yang sedang mengajar Melakukan piket kelas Menjaga kebersihan sekolah Dan datang tepat waktu Jangan berharap guru bisa mengajar dengan baik Kalau kalian tidak memperhatikan guru yang sedang Mengajar Yang ketiga adalah Kewajiban di masyarakat Apa saja? Menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat Menjaga suasana Agar tetap damai dan tentram Serta sejahtera Saling menghormati Dan menghargai masyarakat Yang ada di sekitar kita Dan jadi anak yang disenangi semua masyarakat Tuh ya Jadi jangan lupa Ada hak Ada kewajiban Kita lanjutkan berikutnya Yaitu Mengamati kewajiban dalam kehidupan sehari-hari Setiap orang mempunyai kegiatan yang berbeda-beda Yang terpenting Kita dapat mengelola waktu dengan baik Sehingga Kewajiban kita dapat ditunaikan dengan baik Bagaimana cara mengelola waktu dengan baik? Yang pertama Membuat jadwal kegiatan sehari-hari Walaupun kalian di rumah Kalian harus membuat jadwal Misalkan Bangun pagi Pukul 04.30 Pas waktu subuh Nanti setelah solat subuh Misalkan Pukul 5.00 Kalian harus membersihkan kamar tidur Kemudian bagaimana sehari kalian Berada di rumah Itu membuat jadwal Dan Kuncinya Jadwal tersebut harus dilakukan dengan disiplin Dan dipatuhi sendiri Ya Yang kedua Kerjakan tugas sekarang Jangan menunda Nah ini tadi Disiplin Misalkan tugas kalian harus menyapu di jam 7 pagi Kerjakan itu Jangan ditunda nanti saja Nanti saja Sampai akhirnya Jadwal yang sudah kalian buat Itu bertumpuk dengan kegiatan yang lain Tiga Berkonsentrasilah Dalam melakukan pekerjaan apapun Jangan lengah Jangan teledor Empat Lakukan pekerjaan dengan tenang Teliti dan senang hati Artinya Jangan mengeluh Kerjakan dengan senang hati Apa yang sudah menjadi tugas kalian Yang kelima Bicarakan rencana kita kepada orang tua Atau teman Agar mereka dapat membantu kita Saat kita mengalami kesulitan Artinya Jangan segan-segan meminta tolong Meminta bantuan kepada orang lain Apabila kalian mengalami kesulitan Baik kita lanjutkan lagi Hak sebagai warga negara Tadi kita sudah membahas tentang Hak di rumah Di sekolah Dan di masyarakat Sekarang Hak sebagai warga negara Kita berada di negara Indonesia Segala Aturan Yang dibuat Di negara kita Adalah Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Jadi Acuan kita Adalah kesana Perbuatan Perbuatan Kita juga acuanya Ke Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Hak sebagai warga negara Yang pertama adalah Hak atas penghidupan Pekerjaan Dan penghidupan Yang layak Tiap warga negara Berhak atas pekerjaan Dan penghidupan Yang layak Bagi kemanusiaan Ada di pasal 27 Ayat 2 Berikutnya Yang kedua Hak untuk hidup Dan mempertahankan kehidupan Setiap orang Berhak untuk hidup Serta berhak Mempertahankan Hidup Dan kehidupannya Jadi semua Berhak untuk hidup Di Indonesia ini Dan berhak untuk Bertahan Dalam artian Tidak untuk dijajah Pasal 28 Ayat Pasal 28 A Ya Berikutnya yang ketiga adalah Hak untuk membentuk Keluarga Dan melanjutkan Keturunan Melalui perkawinan Yang sah Pasal 28 B Ayat 1 Jadi dalam perkawinan pun Itu sudah Didasarkan Melalui Undang-Undang Dasar Jadi tidak Ngawur Yang berikutnya Adalah Masih dihak Sebagai warga negara Yang keempat Hak Atas Kelangsungan Hidup Setiap anak Berhak atas Kelangsungan Hidup Tumbuh Dan Kembang Berikutnya Yang kelima Hak Untuk mengembangkan Diri Dan melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasarnya Dan berhak Mendapatkan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Seni dan Budaya Demi meningkatkan Kualitas Hidupnya Demi Kesejahteraan Hidup manusia Jadi Manusia itu Berhak untuk Berilmu Berhak Untuk Belajar Memahami Ilmu Pengetahuan Ada di Pasal 28 Ayat 1 Dan yang keenam Ini masih di Hak sebagai Warga Negara Hak untuk Memajukan dirinya Dan memperjuangkan Haknya secara Kolektif Untuk membangun Masyarakat Bangsa Dan Negaranya Pasal 28 Ayat 2 Berikutnya Hak atas Pengakuan Jaminan Perlindungan Dan Kapasitas hukum Yang adil Serta Perlakuan Yang sama Di depan hukum Jadi semua orang Perlakuannya Sama di depan hukum Entah itu Pejabat Entah itu Rakyat Gelandangan Entah itu Orang miskin Orang kaya Semua sama Salah harus dihukum Sesuai hukum Yang berlaku Di Pasal 28 Ayat 1 Hak untuk Mempunyai hak Milik pribadi Hak untuk Hidup Hak untuk Tidak Hak disiksa Hak kemerdekaan Pikiran dan hati Nurani Hak beragama Hak untuk Tidak diperbudak Ini Juga ada Jadi kalian Apabila Ada Sekarang ada hukum Misalkan Seperti KDRT Kerasan dalam rumah tangga Artinya Apabila Ada orang tua Yang menyakiti Anaknya Itu juga diatur Oleh hukum Ya Berikutnya Kita masuk ke Kewajipan Sebagai warga negara Tadi Haknya sudah diatur Kewajipannya juga diatur Dalam Undang-Undang Dan Pancasila Yang pertama Yaitu Wajib mentaati hukum Dan pemerintahan Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Yang berbunyi Segala warga negara Bersamaan kedudukannya Di dalam hukum Dan pemerintahan Serta wajib Menjunjung hukum Dan pemerintahan Itu dengan Tidak ada Kecualinya Oke Yang kedua Wajib ikut serta Dalam upaya Pembelaan negara Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Menyatakan Setiap warga negara Berhak dan wajib ikut Serta dalam Upaya Pembelaan negara Artinya bagaimana Sewaktu-waktu Negara kita terancam Kita harus rela Untuk bela negara Tidak hanya Kita menuntut haknya Tapi kita harus membela Bagaimana caranya Negara kita Bisa Merdeka Benar-benar merdeka Dan bebas lagi Dari penjajahan Berikutnya Yang ketiga Yaitu Masih kewajiban Warga negara Wajib menghormati Hak asasi manusia Kaya orang lain Pasal 28 Ayat 1 Setiap orang Wajib menghormati Hak asasi manusia Orang lain Tidak boleh Kita memaksakan Hak kita kepada Orang lain Itu artinya Yang keempat Wajib ikut serta Dalam usaha Pertahanan Dan keamanan negara Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Menyatakan Tiap-tiap Warga negara Berhak dan Wajib ikut serta Dalam usaha Pertahanan Dan keamanan Negara Dan Ini Di sini Penjelasan yang terakhir Yaitu Wajib tunduk Kepada Pembatasan Yang ditetapkan Dengan undang-undang Pasal 28 C Ayat 2 Menyatakan Dalam menjalankan Hak dan Kebebasan Setiap orang Wajib tunduk Kepada Pembatasan Yang ditetapkan Dengan undang-undang Dengan maksud Untuk Menjamin Pengakuan Serta Penghormatan Atas hak Kebebasan Orang lain Dan untuk Memenuhi Tuntutan yang adil Sesuai Dengan Pertimbangan moral Nilai-nilai agama Keamanan Dan Ketertiban Umum Dalam suatu Masyarakat Demokratis Nah Disini ada hak Dan kewajiban Sudah kita bahas Oke Sekarang Mbak Evi Punya contoh Tanggung jawab Ini Tanggung jawab Seorang anak Yang pertama Anak itu Mempunyai hak Untuk bermain Kemudian Kewajiban Anak tersebut Apa? Bermain secara adil Bersama anggota keluarga Atau bersama Teman Kemudian Tanggung jawabnya Apa kira-kira? Tanggung jawabnya Adalah Membereskan Mainan Yang sudah Digunakan Jadi Hak dan Kewajiban Harus beriringan Serta Tanggung jawab ini Adalah Untuk Membantu Kelancaran Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Jadi Bedanya Disitu Hak adalah Yang kamu dapatkan Kewajiban Adalah Yang harus kamu lakukan Tanggung jawab Adalah Cara Untuk Kelancaran Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Ada lagi contoh Sekarang Contoh Tanggung jawab Seorang pelajar Haknya Apa? Mendapatkan Pendidikan yang layak Kewajibannya Apa? Belajar Dengan Baik Sedangkan Tanggung jawabnya Apa? Mengerjakan Tugas Tepat Waktu Yang terakhir Masih dengan Contoh Tanggung jawab Yaitu Tanggung jawab Seorang warga Negara Disini Dicontohkan Hak Berhak Atas pekerjaan Dan Penghidupan Yang layak bagi Kemanusiaan Kemudian Kewajibannya Apa? Kewajibannya Mencari Pekerjaan Yang layak Maksudnya Bu Evi Mencari pekerjaan Yang layak Dengan Sesuai Kemampuan Dirinya Sedangkan Tanggung jawabnya Apa? Tanggung jawabnya Harus bekerja Dengan Sungguh-sungguh Bagaimana Haknya Bisa terpenuhi Apabila Kewajibannya Tidak Dilaksanakan Bagaimana Haknya Bisa terpenuhi Apabila Melaksanakan Kewajibannya Tidak Dengan Penuh Tanggung jawab Hak Tidak Akan Terpenuhi Apabila Kewajiban Tidak Dilaksanakan Oke Sekarang Kita Masuk Kesimpulan Tadi kita sudah Belajar banyak Tentang hak Dan kewajiban Kesimpulannya Yang pertama adalah Hak dan Kewajiban Harus dilakukan Dengan Selaras Dan Seimbang Yang kedua Hak akan Terpenuhi Apabila Kewajiban Bisa terlaksana Dengan Disiplin Dibarengi Dengan Tanggung jawab Penuh Yang ketiga Hak dan Kewajiban Sebagai warga Negara Sudah Diatur dalam Pasal-pasal Yang terkandung Di Undang-Undang Dasar 1945 Dan Yang terakhir Melaksanakan Hak dan Kewajiban Harus Penuh Tanggung jawab Baik anak-anak Demikian pembelajaran Bu Evi hari ini Apabila Ada Hal-hal yang Tidak kalian pahami Bisa langsung Menghubungi ke Bu Evi Bu Yuni Atau Pak Imam Kami akan Selalu siap Membantu Apa yang menjadi Kesulitan kalian Oke Karena Pembelajaran Pada Pagi hari ini Sudah selesai Maka Mari kita ucapkan Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah Hirobil Alamin Baik anak-anak Sebelum Bu Evi Akhiri Akhiri Pembelajaran Kita tutup Doa Pembelajaran Kita hari ini Dengan doa Kafaratul Majlis Bismillahirrohmanirrohim Subhanakawahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilai Jangan lupa Jangan lupa Pesan Bu Evi Yang pertama Utamakan Disiplin waktu Dalam segala hal Ibadah Membantu orang tua Dan belajar Yang kedua Belajar sungguh-sungguh Supaya mencapai Hasil yang maksimal Dan yang terakhir Jaga kesehatan Dan rutin berolahraga Karena kita Masih hidup di masa Pandemi Baik anak-anak Pembelajaran Bu Evi Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh